Dalam pembuatan bukti fisik kita mengenal adanya dua tanggal Yaitu yang pertama tanggal pada saat teman-teman melakukan kegiatan Dan tanggal pada saat pelaporan Apakah kedua tanggal tersebut boleh berbeda atau harus sama? Ada pertanyaan dari Mas Didik ya Ini saya bacakan Mas mau tanya untuk bukti laporan fisik Itu tanggalnya diisi waktu buat laporan atau waktu mengerjakan kasus Jadi di dalam bukti fisik ini kan ada dua jenis tanggal ya Tanggal ketika membuat, mengerjakan kegiatan sama ada tanggal pelaporan Itu ada dua jenis Jadi pada tanggal ini, pada tanggal mengerjakan bukti kegiatannya Teman-teman apa adanya Misalkan saya perbaikan komputer tanggal 4 hari ini Misalkan tanggal 4 Desember saya mengerjakan perbaikan komputer Tulis saja di bukti fisiknya Saya mengerjakan kegiatan perbaikan komputer pada tanggal 4 Desember Nah nanti di bawahnya ini kan ada tanggal pelaporan yang di atas Yang ada atasan langsung dan pejabat penganan komputernya Nah itu bisa dibuat di akhir bulan juga tidak apa-apa Jadi misalkan saya bikinnya misalkan tanggal 30 Desember itu tidak apa-apa Atau kalau mau bagus itu pada saat itu juga sama tidak apa-apa Atau misalkan satu hari setelah mengerjakan juga tidak apa-apa Jadi bisa fleksibel saja ya Untuk tanggal kegiatannya dan tanggal pelaporannya itu boleh beda Tidak masalah Terima kasih telah menonton!